Halo semuanya apa kabar thanks banget untuk yang udah mau ngeklik video ini kali ini saya akan sharing kembali barangkali ini akan bermanfaat juga buat teman-teman semua nah disini saya akan sharing cara yang biasa saya lakukan ketika saya membersihkan laptop atau PC saya yang pertama masih tidak langsung pergi ke sini tapi yang pertama kali saya lakukan adalah disini di menu ini samping menu start di menu pencarian ini kita klik aja background apps Nah sudah muncul kita tinggal klik aja satu kali untuk bagian ini background apps ini kan let apps run in the background jadi pastikan ini of kalau seandainya ini kita aktifkan maka semua aplikasi ini dia akan berjalan di latar sehingga menyebabkan dengan device kita itu lelet atau lemot nah disini saya akan off aja itu pertama pastikan dulu background apps nya di of kan atau hanya jalankan beberapa aplikasi yang sekiranya kita perlukan aja kita keluar kemudian kita ke menuju ke keyboard tekan menu Windows kemudian air to run kemudian untuk membersihkannya perintahnya perintahnya adalah tem-tem ini artinya temporary Hai tinggal sampah-sampah yang tidak kita ketahui ya Nah kita klik aja atau enter dia juga bisa enter juga bisa nah disini masih ada Ayo kita download aja kalau seperti ini tampilannya ini kita checklist aja duties for all current items kita skip Hai Oke kalau udah kita keluar lalu kita Windows air lagi Hai dan disini kita akan Hai menggunakan time juga cuma bedanya disini kita menambahkan person caranya tekan sip kemudian 5 sip plus 5 bakalan muncul Hai person time person kalau misalnya enggak muncul artinya Hai teman-teman harus ketik menuang aja terus setelah itu kita enter atau Oke itu sama aja Hai nah disini bisa kita lihat sampahnya banyak sekali lalu kita Hai blok semua atau kontrol A kemudian kita delete Hai lakukan hal yang sama duties for all current item step hai 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 oke udah selesai kemudian baru kita pergi ke tong sampahnya tong sampah nah seperti biasa kita blok semua tapi di semua kontrol A Hai pastikan disini enggak ada file yang ingin kalian restore atau kalian Hai kembalikan atau masih kalian pakai itu ya A pastikan udah nggak ada kalau udah memang kalau nggak ada udah nggak ada yang dipakai kita langsung lihat aja semuanya lalu yes Hai kalau seperti ini pastikan checklist kemudian continue Hai kalau menu continue nggak muncul artinya dia minta di skip sudah itu Oke ini udah selesai Hai kemudian jangan lupa kita masuk ke sini di bagian Hai lokal list C ini kita tempatkan disini lalu kita klik mouse di bagian kanan Hai lalu pilih properties Hai setelah itu disini ada tools ada hardware sharing ada general kita pilih yang tools Hai setelah itu kita Hai cek dulu Hai nah kalau udah maka tulisannya akan seperti ini teman-teman kemudian kita close aja dan disini kita pilih optimize Hai ke kita optimize kan hai oke udah seperti ini sekarang udah mentok ini juga udah oke tulisannya artinya kita bisa Hai optimize sekarang Hai kita tunggu sampai semuanya seperti ini ya temen-temen karena kan memang penyimpanan utama kita itu disini itu biasanya banyak yang harus di running dulu ini sedang running jadi sabar aja tunggu aja Hai nah jika sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil ya temen-temen kemudian disini kita tinggal close aja Hai lalu kita oke Hai terkeluar Hai nah disini jangan lupa Hai klikkan lagi kemudian di di sini lagi di local disk C Hai Windows Hai disini kita pilih Hai Oke disini kita pilih software distribution tak buka kemudian disini bagian download Hai ini kita bersihin aja ini adalah file Hai sampah sisa-sisa download yang kita lakukan mungkin teman-teman ada mendorong sesuatu itu minta itu software segala macam file maka ini angkat kita hapus lalu kita download Hai continue aja Hai dan setelah itu jangan lupa karena habis kita pesati kita buka resiko binnya kita hapus lagi ini biar dia enggak tersisa disini tersimpan sini Hai Oke Hai Nah dan prosesnya sudah selesai Hai begitu dia sharing dari saya untuk kali ini thanks banget buat udah nonton boleh like Hai kalau kalian suka thanks banget ya udah mampir Hai ya oke see you the next video Hai sampai jumpa Hai 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 Hai